Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya dulur-dulur semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya baik kali ini kita akan coba mereview ya Egra Equalizer dari DBX untuk serinya ini EGX215 Plus untuk DBX215 ini ada yang gak plus ya ini cuma DBX215 yang juga ada subwoofernya ini serinya ini juga ada subwoofernya seperti apa di dalamnya oh ya ini untuk harganya kemarin dibeli seharga Rp. 500.000 ya di Shopee kalau teman-teman ada yang berminat mau membeli saya kasih rekomendasi toko ya tokonya yang termurah dan insya Allah ya aman ya tidak menipu ini sudah terbukti ya ini sampai dengan selamat baik kita langsung mencari kita buka untuk di dalamnya seperti ini kita buka ada kabel power ya kabel power plastiknya rambu ada plastiknya cuma batu ada buku ya ini gunanya ini kayak plastik oh ya untuk manual booknya seperti ini bahasanya bahasa inggris bahasa inggris ya bahasa inggris semua nah ini manual sama ini ada petunjuk yang bahasa Indonesia ini kemudian kartu garansi ini kosong semua ini caranya seperti ini ya simpel dan langsung cek dari depan ini ada lampu indikator sinyal yang ini serinya EGX215 grafik equalizer kemudian ada level ini gain gain terus ini HPF untuk memotong frekuensi udah ini gak perlu subwoofer eh gak perlu subwoofer gak perlu crossover sudah mantap ini udah udah ininya HPF nya sama subwoofer nya udah ada itu juga ada ada levelnya juga ini nah ini untuk level subwoofer sama frekuensi nya kita lanjut untuk bagian depannya ini ada tombol range kalau dipencet segini berarti plus minus 6db kalau tidak dipencet plus minus 12db kemudian ada tombol bypass equalizer sama ini tombol ini tombol HPF nya diaktifkan atau tidak kemudian ini nah ini potensio nya ringan juga ngatur frekuensi dari 31 sampai 16k ya kemudian untuk channel tadi channel 2 untuk channel 1 nya sama nah ini untuk bagian atasnya polos ya bagian bawahnya seperti ini polos untuk bagian samping ada garansi 1 tahun dari toko nya dan yang sebelahnya seperti ini untuk panel bagian belakang nah ini sama channel 1 input nya pakai XLR bisa juga pakai cek toa atau cek akai untuk output nya sama lebih lengkap daripada yang versi dbx215 zoom cuma ada ini saja cuma ada ini 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 sama ceknya ini tidak ada kemudian channel 2 sama nah ini sama output nya subwoofer bisa pakai cek ap maupun XLR ini tombol nya on off ini ada petunjuknya ini XLR langsung saja kita coba ya kita coba seperti apa suaranya kita coba pakai yang channel 1 sama subwoofer nya dulu karena cuma punya 2 speaker ini yang satu buat mid sama high yang satu dua low nya output ke power channel 1 output untuk dan untuk satunya yang bisa cover aja oke inputnya satu aja di channel 1 mb3 player mini tapi suaranya ini ini penuh power ini 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 penuh ini penuh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati